Pemirsa dalam proses ekshumasi jenazah Brigadir J. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo hadir langsung di lokasi bersama penyidik utama Bares Krim Polri. Dalam kesempatan tersebut Irjen Deddy mengatakan ekshumasi dilakukan oleh tim ekspert dan PDFI yang bersifat independen dan imparsial. Dalam proses ekshumasi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat pada Rabu 27 Juli 2022 pagi hadir langsung Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo dengan didampingi penyidik utama Bares Krim Polri di Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Cambi. Dalam kesempatan tersebut Kadif Humas Mabes Polri juga melakukan konferensi pers bersama awak media. Irjen Deddy menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kapolri sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar kasus tersebut dapat dibuka secara terang benderam. Dirinya juga mengatakan bahwa proses ekshumasi ini dilakukan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia atau PDFI yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan melakukan autopsi ulang. Selain itu Irjen Deddy juga menegaskan bahwa dalam proses ekshumasi ini para tim dari PDFI ini memiliki sifat independen dan imparsial. proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan eksomasi ini dari perimpunan kedokteran polensi Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Liris Dimas Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!